Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini, carat-carat kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 713, Kenshin yang tiba-tiba dipeluk anggun. Membuat maya temannya kaget sekali. Pegawai-pegawai yang meremehkan Kenshin pun demikian. Terkejut semua, pemuda yang kerja jadi sopir angkutan itu. Kau dipeluk wanita yang penting. Mereka sangat terheran. Kenshin pun juga sama. Langsung saja Kenshin berkata, Sudah mbak tak mengapa, segera beritahu papanya saja. Biar bisa bersiap, mendengar Kenshin bicara begitu. Anggun pun lalu melepas peluknya. Lantas Anggun bilang, Oh maaf maaf mas saya lupa tadi. What's what's lupa apa maksudnya? Anggun gak nyambung jawabnya. Gak fokus ucapannya. Lalu ia bicara, Oh ya baik mas terima kasih aku tak menelpon papaku dulu ya. Maya pun masih terbengong dirinya. Karena melihat dan mengetahui, Apa yang baru saja terjadi. Perusahaan penyewaan pesawat pribadi. Pesawat eksekutif yang pernah dinaikinya. Yang terkenal prestisi mewah dan mahal. Ternyata yang punya ada di hadapannya saat ini. Geleng-geleng Maya dalam hatinya. Tak pernah dijumpai hal yang seperti ini. Ada orang kaya yang sangat sederhana sekali. Meski punya kedudukan yang tinggi. Tak menunjukkan siapa dirinya. Malah seperti orang tak punya. Maya melihat Kenshin. Dengan terkagum sekali. Begitu pula dengan para pegawainya yang ada di situ. Lexi Rara dan Gina. Merasa kebingungan dibuatnya. Bertanya-tanya dalam hatinya. Tentang Kenshin itu siapa. Sedang pak kurir itu pun sama. Sempat terkaget sekali dirinya. Kemudian Anggun menelpon papanya. Anggun berkata. Papa-papa ada berita baik ini papa. Anggun sudah mendapatkan. Pesawat khusus untuk mengantar mama hari ini. Berangkatnya nanti di Bandara Halim. Sebentar lagi Anggun akan kembali. Papanya pun menjawab. Bagus-bagus sekali Anggun. Kamu anak papa yang bisa diharapkan. Padahal banyak saudara papa dan rekan bisnis papa tak ada yang mendapatkan. Memangnya siapa temanmu itu Anggun? Pengusaha mana dirinya? Kok bisa mendapatkan private jet dengan cepatnya? Anggun menjawabnya. Oh itu Anggun gak tahu pak. Karena baru ketemu dia hari ini. Papanya pun bertanya. Loh kok bisa begitu? Kamu baru bertemu orangnya hari ini. Memangnya siapa dia? Apa itu relasi perusahaan bisnis kamu yang baru? Perusahaan apa namanya? Namanya siapa? Anggun lagi-lagi menjawabnya. Anggun gak tahu pak nama perusahaannya. Papanya bertanya kembali. Loh kok bisa begitu Anggun? Kamu harus tanyakan ke orang itu. Jangan-jangan nanti tak ada pesawatnya. Jangan-jangan kamu dibohongi. Sebab pesan pesawat khusus itu. Tak mudah seperti memesan di rental mobil. Ini pesawat Anggun bukan barang yang murah. Kalau sewa pesawat terbang. Paling tidak satu minggu sebelumnya. Harus mendatangi pihak yang punya. Ataupun pihak perusahaannya. Jadi tanyakan jelasnya pada orang itu. Ini benar atau hanya bercanda? Papanya Anggun masih sanksi. Karena Anggun menjawab baru bertemu Kenshin hari ini. Kemudian Anggun bicara pada Kenshin. Oh ya mas maaf sebelumnya. Papaku barusan bertanya. Gimana ya mengetahui kalau private jetnya. Sudah tersedia untuk berangkatnya. Kenshin menjawabnya. Oh itu mbaknya bisa langsung memeriksa website resmi bandaranya. Di situ nanti ada keterangan private jet yang akan datang dan siap diterbangkan. Jadi kalau gitumbaknya sekalian saja. Mengisi pendaftaran onlinenya di sini. Biar nanti cepat prosesnya. Anggun pun menjawabnya. Oh ya baik mas aku lihat dulu ya di website bandaranya. Anggun membuka Apple-nya. Dicari seperti yang dikatakan Kenshin. Kemudian terbaca informasi. The Aerospace 40 private jet sudah tiba. Dengan tujuan Amerika. Dek-dekan lagi Anggun jadinya. Maya yang melihatnya pun sama. Kemudian Kenshin bicara. Ya sudah mbak segera saja diisi apa yang ditanyakan. Oh ya untuk kode pesannya. Tulis saja yang ini. Kenshin memberikan nomor angkanya. Untuk membuka halaman registrasinya. Dan Anggun pun menulisnya. Setelah itu terbuka pendaftarannya. Anggun menulis namanya. Mengisi kelengkapan lainnya. Kemudian papanya pun diberi kabar. Akan kepastian yang ditanyakan. Papanya pun diminta Anggun. Untuk melihat di website bandaranya. Setelah papanya Anggun memeriksanya. Papanya Anggun pun kaget dibuatnya. Satu-satunya perusahaan private jet di Asia Tenggara. Telah tiba di bandara Halim. Dengan pemesan Anggun. Papanya pun kini langsung percaya. Kemudian beliau bertanya. Oh ya putriku Anggun. Kalau gitu siapa orang itu. Kok bisa mendatangkan pesawat itu dengan cepatnya. Kerja di mana dirinya. Perusahaan apa namanya. Barangkali papa mengenalnya. Anggun menjawabnya. Baik pak akan Anggun tanyakan. Dan Anggun berkata ke Kenshin. Oh ya mas papaku tanya. Masnya kerjanya apa ya. Di perusahaan mana memangnya. Waduh-waduh Anggun lupa ini. Padahal tadi kan sudah tahu kerjanya Kenshin. Sewaktu di sekolahnya Kaori. Sekolah yang akan digusurnya. Kenshin pun menjawabnya. Kan mbaknya tadi. Sudah tahu kalau kerjaku cleaning service. Jadi bilangkan saja ke papanya begitu. Aku kerja cleaning service di perusahaan PT Intel Corporation. Kenshin tersenyum. Anggun malah bilang. Masnya bisa aja bercandanya. Maya temannya pun menjawabnya. Iya benar Anggun kita kan tadi melihat di handphone istrinya. Mas ini kan berseragam cleaning service. Anggun pun teringat. Kemudian Anggun bertanya. Tapi aneh banget ya masnya ini. Bisa memimpin banyak perusahaan begitu. Memangnya siapa sih mas ini? Kenshin menyahutnya. Nama saya Kenshin mbak. Bukan siapa-siapa yang harus diingat. Kenshin tersenyum. Anggun pun tersenyum pula lalu ia bicara. Ya sudah kalau masnya gak mau bilang tidak mengapa. Tapi ini nanti gimana ya? Biaya sewanya berapa ya? Ditransfer di perusahaannya langsung atau gimana ya baiknya? Kenshin menjawabnya. Oh itu saya gak menyewakan mbak. Tapi hanya menolong saja. Kan mamanya lagi darurat. Jadi dipakai aja gak usah membayar. Sebab itu pesawat keluarga bukan untuk disewakan. Kecuali kalau dipakai untuk liburan. Apalagi dipakai untuk pamer. Seperti yang ada di media berita. Saya tak berkenan sekali. Sangat tak suka hal itu. Jadi biaya sewa pesawatnya itu free. Kita hanya meminjamkan saja. Sebab mamanya kan lagi membutuhkan. Anggun menyahutnya. Tapi gak enak mas aku ingin membayarnya. Sebab berhutang budi itu tak enak bagiku. Kenshin membalasnya. Ya sudah kalau gitu. Banyak kalau punya uang. Bagi-bagikan saja sebagiannya. Ke orang-orang yang tak punya. Ke masyarakat fakir miskin. Orang-orang yang tak mampu. Dimanapun itu berada. Jadi anggap aja itu biaya sewa pesawatnya. Kenshin kemudian bilang pada pak kurir yang di sampingnya. Oh ya pak Darji. Abis minum kopi. Langsung saja ke dealer motor yang di sana. Pak Darji pilih motor yang disuka. Saya akan membelikannya. Pak Darji pun akan menjawabnya. Tapi Maya yang berkata. Maya tiba-tiba bicara. Jangan-jangan mas biar saya saja yang menggantinya. Kan bapak ini kehilangan motornya di depan perusahaan milikku. Jadi sudah seharusnya aku yang membelikannya. Anggun pun langsung ikut bicara. Jangan-jangan Maya biar aku saja. Aku saja Maya yang membelikan. Kemudian anggun bicara pada Pak Darji. Sama saya saja pak. Nanti bapak pilih manapun motor yang disuka. Harga tak masalah bagiku. Bapak pilih ya nanti di sana. Waduh-waduh kok begini amat sih sekarang mereka berdua ini. Tiba-tiba menjadi baik sekali. Padahal tadi tak mau tahu urusannya. Pak Darji pun bingung dibuatnya. Rasa sedihnya menjadi hilang. Sebab motornya akan mendapat gantinya. Maya pun berkata. Kalau gitu bapak ini nanti kerja di perusahaanku saja. Biar tak kemana-mana. Kasiankan bapaknya sudah berumur. Jadi kerja menetap saja. Maya makin baik jadinya. Begitu pula anggun yang sama. Apa mereka kini cari perhatian ke Kensin? Kensin kemudian dipanggil oleh patukang tambal di luar. Kalau angkutannya sudah bisa dijalankan. Kensin pun keluar melihatnya. Maya dan anggun pun memperhatikan. Seorang laki-laki yang punya kedudukan tinggi. Menjadi pemimpin di banyak perusahaan. Malah terlihat seperti orang tak punya. Sangat sederhana sekali dirinya. Dan tidak malu mengemudikan angkutan. Anggun dan Maya pun terpesona. Terpesona ke Kensin. Lalu, bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Bersubscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.